Bansos Adanya kelompok yang perlu dibantu Yaitu kelompok miskin Bisa dikatakan Akan selalu ada Tidak bisa sepenuhnya kita Apuskan Ya walaupun memang Cita-cita kemerdekaan kita Adalah kesejahteraan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Tetapi untuk mewujudkannya Itu kan bukan Sesuatu yang mudah Dan sudah terbukti Selama kita puluhan tahun merdeka Kita belum bisa Sepenuhnya mewujudkannya Dan sampai saat ini Ini penduduk miskin kita Itu Ada di kisaran 25 juta Ya artinya Tidak mungkin kita Menghilangkan Yang namanya kemiskinan Kalau bahasa sederhananya Kemiskinan adalah Bagian dari Hukum alam itu sendiri Apapun yang kita lakukan Akan selalu terbentuk Mereka Yang kita sebut Mereka yang tidak peruntuk Dan oleh karena itu Sejak awal kemerdekaan juga Father founding fathers Kita sudah memikirkan hal itu Bahwasannya mereka Yang tidak beruntung Mereka yang Masih di dalam hidup Di dalam lingkungan Atau lingkaran kemiskinan Itu harus dibantu Tadi sebenarnya sudah disampaikan Oleh mas Al-Bima Bagaimana secara filosofis Bahwasannya Bantuan itu bukan bantuan Bantuan itu adalah Sebuah kewajiban Kewajiban dari negara Untuk membantu Yang sudah dituangkan Di dalam undang-undang dasar kita Pasal 34 Ayat 1 Menyebutkan bahwasannya Pakir miskin Dan anak terlantar Menjadi tanggungan negara Ini artinya Kita menjadari betul Bahwasannya Mereka Yang memang Masih Harus dibantu Mereka yang Menjadi Pakir miskin Anak-anak terlantar Harus menjadi tanggungannya negara Terima kasih 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 Terima kasih